Momen Hari Raya Idul Fitri Momen tersebut dirasakan juga oleh masyarakat Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luw yang secara suka cita menyambut datangnya hari kemenangan. Salat Idul Fitri lingkuk Desa Olang dilaksanakan di Masjid Jami, Nurul Yakin Olang. Masyarakat mulai berduun-duun memenuhi masjid hingga di halaman masjid dan jalanan dikarenakan masjid tidak dapat menampung seluruh jemaah dan dengan tertib membuat syaf barisan yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun ini tetap sesuai anjuran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Pantauan kabar dedikan, jemaah sudah berduun-duun berdatangan masjid ini sejak pukul 6 juta, baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Mereka membawa perlengkapan ibadahnya sendiri, mulai dari sajadah hingga mukana. Lebaran merupakan hari libur panjang di mana pada hari ini warga memperingatinya dengan mengunjungi keluarga, kerabat, dan beberapa teman. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk kita bisa lebih memperat sekaligus memperkuat ikatan persaudaraan kita, tidak hanya persaudaraan seagama, tapi juga persaudaraan sebangsa dan persaudaraan sesama umat manusia. Idul Fitri adalah momen yang sangat tepat untuk saling bermaafan dan memperat hubungan dengan keluarga dan orang terdekat. Saat berkumpul bersama keluarga, kita bisa saling berbagi cerita dan pengalaman selama setahun terakhir, serta menyatukan kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat terputus karena kesibukan masing-masing. Saat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, kita bisa merenungkan kembali betapa pentingnya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam keluarga. Terima kasih.